Anggota Dewan Suruh PKB, Maman Imanullah, menjelaskan bahwa tindakan makar itu tidak benar. Maman yang juga menjabat sebagai ketua lembaga dakwah, Nahdlatul Ulama menjelaskan, tindakan tersebut tidak sesuai dengan halusuna wajah maha. Dia menambahkan, bila memang revolusi itu mau dilakukan, maka NU sebenarnya paling gampang untuk melakukannya. Akan tetapi, sekeras apapun Ulama di NU tetap berpikiran sama, di mana makar menjadi sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan acaraan agama Islam. Dengan beberapa kiai, ada hal, saya tutip langsung ke ujung aja dulu, bahwa kalau mau revolusi, NU sebenarnya paling gampang untuk menggerakkan revolusi. Kenapa? Karena jelas pemimpinnya, yaitu kiai. Jelas yang akan bergeraknya masanya, yaitu cantri dan sebagainya. Dan jelas di mana kita melakukan revolusi. Tetapi kita tidak akan pernah melakukan revolusi. Apapun yang terjadi, tahapan evolutif, transformasi yang berjalan lancar itu, akan tetap menjadi bagian pegangan dari prinsip-prinsip NU terlalu ulama. Jadi sekeras apapun, ada kiai-kiai di PBNU yang begitu keras, tetapi ada yang begitu dari yang kanan sampai ke kiri, itu ada semua. Tetapi semuanya sama. Bahwa tindakan anarkis, makar, google, itu tidak ada dalam konsep alusuna wajar.